Pemuda Panca Marga, PPM Provinsi Bali pagi tadi merayakan hari jadinya ke-46 di Denpasar. Perayaan yang diisi pemotongan tumpeng bertemakan Mari Kita Jaga dan Menjadi Garda Terdepan Demi Keutuhan 4 Konsensus Nasional. Ketua PPM Provinsi Bali, Igusti Ngura Agung Daniel Yunan Dayuda mengatakan, peringatan hut ke-46 PPM Bali kali ini tidak hanya bertepatan tanggal dan bulan, namun juga bertepatan hari penanggalan Bali saat lahirnya PPM 46 tahun lalu, sehingga peringatan kali ini mengambil tempat yang sama pula saat didirikan di tahun 1971 lalu. Penyikapi banyaknya rong-rongan terhadap NKRI yang bergeser dari cita-cita pendiri Republik Indonesia belakangan ini, menurut Agung Daniel, PPM merupakan garda terdepan untuk menegakkan NKRI sebagai harga mati dan selalu menjadi pengawal 4 konsensus nasional dan Pancasila sebagai ideologi satu-satunya, karena perbedaan bukanlah sebagai halangan, namun sebagai satu kekuatan yang sangat dahsyat bagi negara. Kita tetap pada 4 konsensus nasional, yaitu tetap NKRI adalah harga mati, kemudian Pancasila tetap kita menjawab Pancasila sebagai ideologi satu-satunya, ideologi negara, dan yang jelas kebinekaan kita, negara agama. Ditambahkannya, pemerintah mesti tegas terhadap indikasi terhadap banyaknya rong-rongan terhadap keutuhan NKRI, seperti radikalisme dan paham lainnya, yang ingin merusak keutuhan negara dan ingin mengganti Pancasila. Menurutnya, jika indikasi tersebut sudah mulai merusak tatanan berbangsa dan penegara, maka sudah saatnya sebagai warga negara Republik Indonesia merapatkan diri menangkal hal tersebut. Dan sekarang juga banyak sepertinya ada rong-rongan atas kebinekaan, atas Pancasila, dan juga sudah banyak bergeser dari apa yang dulu dicita-citakan sama pendiri Republik ini. Nah inilah tugasnya sekarang pemuda Pancamarga untuk kembali meluruskan itu. Acara peringatan Hutga 46 PPM Bali dihadiri perwakilan PPM Kabupaten Kota, mantan Pangdam 9 Udayana, yang juga Ketua PHDI Pusat Wisnu Bawatanaya, perwakilan Kodam 9 Udayana, perwakilan Pemprov Bali, serta perwakilan berbagai organisasi kepemudaan yang ada di Bali. Anggara Tanah Bali TV